Terima kasih telah menonton Di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur tersebut terlihat masih kokoh Namun akibat belum pernah direnovasi sejak tahun 2012 hingga sekarang 2019 Membuat kayu-kayu penyangga di bagian atapnya sudah lapuk di makan rayap Hal tersebut mengakibatkan bagian atap sekolah setiap harinya berjatuhan Pihak sekolah pun melakukan upaya tambah sulam dengan biaya ala kadarnya Pihak sekolah pun merasa khawatir dengan kondisi tersebut Akhirnya pihak sekolah memutuskan agar siswa dan siswi kelas 2 dan kelas 3 Harus belajar di lantai di teras sekolah Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan Sementara itu pihak sekolah mengaku sekolah tersebut dibangun pada tahun 2003 Namun pada tahun 2012 tiga ruang sekolah mengalami kerusakan Dua ruangan diantaranya sudah tidak layak digunakan untuk aktivitas belajar mengajar Ini kami antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan yang patah Sehingga anak-anak kami bawa belajar di luar Dan mudah-mudahan harapan kami dan beserta dewan guru Serta komite, tokoh masyarakat Pembangunan sekolah ini agar dipercepat Pihak sekolah berharap sekolah tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah Terutama kepada pemerintah terkait agar secepatnya melakukan upaya perbaikan Guna memberikan kenyamanan kepada seluruh siswa-siswi sekolah tersebut Heri Setiawan, Bandung TV